assalamualaikum bosku selamat datang di ramahan channel jadi teman-teman di video kali ini saya akan kembali nih ya memberikan sebuah rekomendasi modul magix tetapi ya bisa dibilang juga sih modul magis ini masih dalam tahap pengetesan teman-teman ya dimana modul magis kali ini adalah sebuah update-an dari modul magis ai1v10 teman-teman ya jadi yang akan kita bahas kali ini adalah modul magis ai1v11 teman-teman ya tapi masih dalam versi beta ya jadi kalau kalian kemarin itu sudah gabung di grup telegramnya Project 113 mungkin kalian sudah tahu bahwa ai1v11 beta 1 itu sudah keluar teman-teman teman-teman ya dan kalian bisa mencobanya di sana ya dan seperti yang kalian ketahui dah kita ketahui sama-sama ya kan bahwa kalau ada tulisan beta itu berarti masih belum stable ya kan ya otomatis lah kalau beta beta stable stable ya kan jadi disini masih dalam tahap percobaan teman-teman ya kemarin itu beta 1 keluar terus enggak lama kemudian beta 2 keluar nah yang gua share kali ini adalah beta 3 juga teman-teman ya dimana ini sip lebih ke pendapat saya pribadi dan pemakaian saya pribadi teman-teman ya karena menurut saya di beta 3 ini juga lumayan bagus ya saya sudah bisa mendapatkan performa yang bener-bener smooth banget ketika gua bermain pubg mobile bersama teman gua gitu dan untuk setupnya kali ini sih simpel aja teman-teman ya saya tidak menggunakan kernel lain masih menggunakan kernel trb04.05 eh game it ya yang kill terus juga disini untuk modul magiknya pasti busi box dan juga ai1v11 beta 3 ya dan dalam pengetesan kali ini di video yang kalian tonton kali ini itu tidak saya tambahkan thermal mode teman-teman ya dan sebenarnya gitu ya untuk ai1v11 beta 3 ini sebenarnya sudah ditambahkan thermal mode teman-teman ya tapi untuk Snapdragon 660 jadi selain Snapdragon 660 misalkan kayak punya saya nih 636 jadi bisa ditambahkan thermal mode teman-teman ya dan terus lain itu juga perbedaan teman-teman dari ai1v11 beta 3 ini dengan ai1v10 kemarin teman-teman ya ditambahkannya hardware cek ya untuk Qualcomm hardware supported jadi untuk device lain yang tidak support dengan Qualcomm atau bisa dibilang juga selain Snapdragon itu nggak bisa menggunakan modul magis ini teman-teman ya terus juga disini ditambahkan Android level cek terus juga ditambahkan lagi busi box cek remove graphic unlocker ya mungkin buat teman-teman yang kemarin pakai ai1v10 ya itu berkendala dengan grafik unlockernya Nah untuk di ai1v11 kali ini unlockernya sudah diganti teman-teman ya jadi bukan diganti dengan yang baru bukan maksudnya itu di remove ya atau dihapus jadi kalian bisa menggunakan grafik unlocker sesuai dengan pilihan kalian ya teman-teman ya terus juga disini ditambahkan banyak macam-macam fungsi ya kayak installer improvement dan lain-lainnya Oke untuk cara pemasangannya teman-teman masih sama dengan versi sebelumnya ya dimana kita harus memilih beberapa pilihan gitu kan seperti spektrum terus juga keycall internet tweak terus juga grafik api ya dimana disini saya mencoba menggunakan pilihan vulkan dan versi Open GLS nya atau GLS nya itu di 3.0 teman-teman ya dan untuk masalah unlocker grafik yang kemarin di v10 itu bener-bener sudah dihapus jadi ya kita terserah mau menggunakan grafik unlocker sebuah apk atau sebuah modul magic lain ya jadi sekali lagi teman-teman ya gue ingatkan ini masih versi beta jadi belum stable dan banyak kemungkinan akan terjadi bug jika kalian mencoba untuk menginstal modul magis ini tetapi ya sama seperti yang saya lakukan gitu kan kita nggak bakal tahu performanya bagaimana kalau kita nggak mencoba sebelumnya gitu kan jadi beta 1 sudah saya coba beta 2 juga sudah saya coba dan itu terjadi bug yaitu gagal booting teman-temannya dimana setelah kita memasang modul magisnya itu handphone kita tidak setelah diribut gitu kan dia tidak mau apa tidak mau mulai secara otomatis itu jadi ya kita harus membuting handphone kita atau merestar handphone kita secara manual dengan cara menekan tambal power secara beberapa detik gitu ya tapi sih itu di versi beta 1 dan beta 2 teman-teman ya tapi kalau di beta 3 itu aman teman-temannya di handphone saya di asus Max Prime 1 itu tidak terjadi yang namanya gagal booting Oke ya jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana performa dari modul magis AI-1v11 beta 3 ya kan kalian bisa kunjungi grup telegram dari Project 113 dan kalian juga bisa mendownload modul magis AI-1v11 beta 3 itu di sana teman-teman ya dan kalau pun setelah kalian menggunakan AI-1v11 ini terjadi bug kalian juga boleh kok ya mengatakan atau menyampaikan bug yang terjadi di handphone kalian sehingga ketika AI-1v11 ini akan update menjadi beta 4 itu beberapa bug yang kalian sampaikan akan diperbaiki ya dan tentu saja modul magis AI-1v11 akan menjadi lebih baik teman-teman ya semoga saja Oke terima kasih buat kalian sudah menonton video ini dan semoga saja penjelasan dan modul magis yang saya tawarkan kali ini cocok di kalian jangan lupa untuk like dan subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian menjadi orang yang pertama yang mengetahui kira-kira modul magis apa sih yang sedang saya review akhir kata ramahan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Hai karang air kali ya Hai 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 ya lanjut diharap suwe suwe udah mati dua orang itu bisa dia itu Bang iya ternyata Hai senyap kue Hai jadi jika nwangi wang hai 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 sub indo by broth3rmax